Hai teman-teman kita sedang rebus telur setengah matang nanti kita ambil satu atau dua untuk membuat umpan kan ke ini telur setengah matang saja ya ya yang selebihnya boleh matang untuk dimakan yang ini yang satu atau dua nanti kita cukup kita pakai lupan yaitu setengah matang Oke ini telur yang setengah matang kita angkat luar biasa melanggung itu kamu nggak tandai yang kelamaan Oh ya Oke saya rasa cukup dua buah ada telur setelah peretata 沒有 ttp bere teretter Ini namanya namanya apa ya telur penyek Hai nah oke ini tepung krotok ini dia ktlm artinya katu lampak Oke ini jisamsu Oh ini bukan cap samsu bukan jisamsu nih perangsang udang ini target sama buat umpan sebaik ikan ikan cepat makan yaitu target perangsang ikan untuk cepat makan ini seperti Wisman ini perangsang ikan juga Oke gitu kita mau buat umpan ikan guys buat umpan ikan Oke itu saja sementara nanti saya ikan membuat umpan ikan telur ini setengah matang semoga tidak matang beneran kita membuat setengah matang kita teman-teman semua hari ini saya akan membuat umpan ikan ini cocok untuk umpan ikan ikan apa saja baik itu ikan patin ikan bawal ataupun juga ikan emas ini biasa digunakan untuk mancing harian Oke pertama-tama saya akan membuat umpan ini yaitu dengan umpan ini apa namanya pelet 781 Oke masukkan pelet 781 setengah aja setengah saja ke dalam Iya Oke cukup segera nanti kita masukkan air panas ke dalam pelet 781 ke dalam pelet 781 ya ngepas ngepas itu aja ini teman-teman harus tahu untuk umpan pelet 781 yang masih butiran itu harus direndam dulu dengan air panas nanti dia akan mengembang ini kita ada beberapa buah beberapa jenis umpan-umpan nanti akan kita padukan dengan umpan pelet 781 oke setelah itu set coba kita lihat nah seperti ini sepertinya dan mulai melunak oke kita masukkan ke dalam wadah nanti akan kita aduk menjadi satu oke setelah itu kita aduk hingga benar-benar rata oke setelah itu oke kita aduk terus hingga rata oke sepertinya ini sudah rata ini kita masukkan ini kita masukkan yaitu samsu kebenaran samsu ini sudah tinggal sudah pernah kita pakai kita masukkan saja semuanya yuk belum dibuka ya kita buka dulu nah seperti ini teman-teman pelet 781 ini pelet 781 dicampur dengan samsu ya sepertinya samsu ini menyerap air ya ini seperti kino ya karena dia ada butiran-butiran apa indomiknya ini oke kita aduk terus hingga rata kita masukkan telur setengah mateng ya setengah mateng ini teman-teman tadi baru kita rebus nah seperti ini coba kita lihat nah ini setengah mateng ini jadi teman-teman bisa dicontoh ya untuk telurnya setengah mateng ini sangat bagus terus bisa kita manfaatkan buat umpan ikan oke kita masukkan semuanya saja oke kita aduk lagi hingga benar-benar rata wow is oke sekali oke kita terus aduk hingga benar-benar rata ini sepertinya sudah benar-benar halus oke terus kita aduk lagi hingga rata seperti ini teman-teman oke saya rasa sudah cukup rata kan blueband ya kurang lebih setengah sendok saja ini bagus sekali teman-teman untuk mancingkan oke kita aduk hingga benar-benar rata dan sampai lunak sampai benar-benar kalis oke selanjutnya kita akan masukkan ini ada pellet cap jempol ini ini bisa dipakai semua saja karena pellet ini emang sudah kita pakai beberapa kali ini bagus sekali untuk campuran umpan ikan emas jadi ini perpaduan antara umpan ikan emas dan umpan ikan bawal ya ini perlu nanti teman-teman silahkan saja di contoh ya di rumah silahkan teman-teman bisa mancing ikan bawal dan ikan emas oke kita aduk-aduk hingga benar-benar rata selanjutnya selanjutnya untuk pengerasnya ini kita pakai tepung kroto saja ya kalau teman-teman tidak punya kinoi teman-teman bisa memakai tepung kroto atau juga teman-teman bisa pakai tulur penyu nah ini bisa dipakai buat pengeras umpan oke kita masukkan saja tepung kroto tapi ini bukan pengganti kroto ya teman-teman jadi hanya namanya saja tepung kroto super oke kita masukkan tepung kroto tepung kroto ini bagus buat pengeras juga sekaligus buat umpan gitu ini sepertinya sudah bagus sekali kita pakai karena kita tidak banyak campuran itu hanya kita pakai yaitu beberapa macam umpan saja ini saya rasa cukup kita aduk hingga rata ini sudah mulai agak mengeras oke kita aduk hingga rata nah jadi teman-teman untuk umpan ikan emas ini bagus sekali untuk umpan ikan emas harian ya teman-teman ini teman-teman kalau untuk umpan ikan emas jangan terlalu banyak ya tepung kroto nya ini kita pakai satu tapi kalau untuk umpan ikan emas itu jangan satu ya setengah cukup supaya agak lembek untuk umpan ikan emas tapi kalau teman-teman mau pakai untuk umpan ikan bawal silahkan saja pakai yang pakai saja satu ini sudah cukup keras nanti kalau teman-teman ingin mancing ikan ini teman-teman bisa lakukan cara ini tapi kalau teman-teman dapat banyak saya inginkan teman-teman komen di bawah ini ya teman-teman di bawah kolom komentar oke sepertinya ini sudah mulai bagus coba saya mau lihat juga nah ini cocok sekali ini untuk umpan ikan bawal ini oke ini mengerasnya sangat sangat lengket ya masuk ke dalam kail nah ini tepung kroto nya ini ini bisa untuk pengeras teman-teman oke serasa gitu saja untuk pembuatan umpan ikan ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke salam mancing mania oke umpan ini kita masukkan ke dalam plastik seperti ini teman-teman ingin masukkan umpan ke dalam plastik caranya oke 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 oke